Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Laga UCL di depan mata, squad MU alami badai cedera. Manchester United tidak dalam kondisi terbaik untuk menantang Bayern Munchen. Salah satu alasannya, 9 pemain Man United sedang cedera. Man United bakal berhadapan dengan Munchen pada match day 1 Liga Champions 2023-2024. Laga ini akan digelar di Allianz Arena, Kamis 21 September 2023, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Munchen jelas lebih diunggulkan di laga ini. Tidak hanya dari materi pemain, tetapi juga performa mereka di awal musim jauh lebih baik daripada tim tamu. Nah, Man United yang sedang merabah-rabah permainan terbaik mereka ditimpa masalah lain untuk memberi kejutan. Dan masalah itu adalah badai cedera. Badai cedera belum berhenti bahkan jelang laga melawan Munchen. Satu pemain Man United lainnya dipastikan absen lantaran cedera. Pemain yang dimaksud adalah Aaron Wanbisaka. Rilis resmi klub menyebutkan bahwa bekanan Man United tersebut bakal absen selama beberapa minggu. Itu artinya Wanbisaka tidak akan bermain di laga melawan Munchen nanti. Sang pemain bakal menambah daftar panjang jumlah pemain Man United yang cedera jadi sembilan orang. Sembilan pemain itu diantaranya Tom Heaton, Malasia, Shaw, Horane, Aaron Wanbisaka, Mount, Amrabat, Kubi Maino, dan Emma Diallo. Eric Ten Hag target pemain muda dari Liga Belgia. Man United mengincar gelandang 18 tahun peraih treble mini di kancah sepak bola Belgia. Siapa dia? Manchester United dikabarkan akan mengirim scout mereka untuk memantau yang seter dari Belgia yang akan bermain tengah pekan ini menghadapi Barcelona di Liga Champions. Siapa dia? Adalah Arthur Vermeeran. Pemuda dari Royal Enwerp, dia tiba-tiba muncul untuk jadi transfer kejutan Man United di bursa jual beli pemain berikutnya. Remaja 18 tahun itu jadi salah satu pemain yang cukup dikagumi manajer Eric Ten Hag dan berharap bisa segera bekerja sama dengannya. Menurut Sport, perwakilan Man United akan datang menyaksikan permainan Vermeeran menghadapi raksa salah Liga Barka di pembukaan kampanye UCL 2023-2024. Transfer ini ditargetkan terrealisasi pada Januari mendatang. Ten Hag memahami betul bakat besar yang dimiliki pemain yang berposisi sebagai gelandang sentral tersebut. Vermeeran diklaim menyimpan keyakinan, talenta yang ada pada dirinya itu bakal bisa membuatnya langsung mendapat kepercayaan di tim inti Ten Hag. Di usianya yang masih sangat muda, Vermeeran telah menjadi salah satu pemain kunci Enwerp dengan dirinya musim lalu mempersembahkan treble mini buat klubnya dengan meraih Belgian Pro League, Belgian Cup, dan Belgian Super Cup. Pep Guardiola sindir skuad Manchester United Manager Manchester City, Pep Guardiola tertawa ketika ditanya mengenai tanggapan terkait krisis yang tengah melanda Manchester United. Pep Guardiola mendapat pertanyaan tersebut jelang Manchester City menghadapi Red Star Belgrade dalam match day perdana fase grup Liga Champions 2023-2024. Juru taktik asal Spanyol itu mampu membawa Manchester City tampil kuat di awal musim Liga Inggris 2023-2024. The Citizen selalu menang dalam lima laga perdana dan untuk sementara memuncaki kelasmen dengan poin sempurna. Mereka tidak memulai seperti yang mereka harapkan, mirip dengan Chelsea, tapi mereka adalah Man United, mereka adalah Chelsea, mereka akan menemukan ritmenya, kata Guardiola dikutip dari Mirror. Ten Hag menolak untuk mengklaim klub berada dalam krisis meskipun mereka belum meraih hasil yang diinginkan pada awal musim ini. Itu mengganggu saya, tapi saya harus melihat cara kami bermain. Ini tentang karakter, kami harus melihat seberapa kuat kami dan bagaimana tim bersatu, kata Eric Ten Hag terpisah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!